Nomor 8 Tubuh manusia terdiri dari 3 bagian Yaitu kepala, badan, dan kaki Kepala, badan, dan kaki Untuk manusia normal Persentase kepala terhadap seluruh tubuh adalah 10-20% Kalau normal Ini kepala Ini badan dan kaki Normal itu persentase kepala Dibanding seluruh tubuh Dibanding kepala, tambah badan, tambah kaki Itu sama dengan 10-20% Ini dalam persen juga Seorang melakukan pengecekan Ternyata perbandingan panjang antara badan dan kaki 5 banding 8 Jadi badan dibanding kaki Ini adalah 5 banding 8 Dan perbandingan antara kepala dan badan adalah 1 banding 4 Kepala dibanding badan itu adalah 1 banding 4 Biar enak kita bandingkan ketiganya Jadi kepala Banding badan Banding kaki Nah ini 5 dan 4 sama-sama kita jadikan 20 Ya karena 5 kali 4 itu HPB nya 20 Nah 4 jadi 20 karena dikalikan 5 Ini juga kita kalikan 5 Ini juga kita kalikan 5 satunya ini Nah Ini 5 Jadi 20 Ini karena dikalikan 4 8 juga kita kalikan 4 Jadi ini 3 2 Ini kita sudah mendapatkan perbandingan seluruhnya Sekarang kita kebandingkan Orang ini ya Jadi kepala Dibandingkan kepala Tambah badan, tambah kaki Ya seluruh tubuh Berarti Ini sama dengan Kepalanya ini 5 Ya Ini 5 Tambah 20 Tambah 32 Ini adalah 57 Nah Ini akan sama dengan 0, 088 Ini angka pembulatan Ya atau Ini adalah 8,8 Ber 100 Ya atau 8 Ya 8 8 Nah Nah Orang ini berarti tidak normal Kepalanya terlalu kecil Karena kalau normal Antara 10 Dan 20 Ya jadi kesimpulannya Orang ini sedang menggunakan Baikan Nujudzu Baik Ini adalah penjelasan Untuk nomor 8 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya cę Terima kasih Oleh